assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli modul raket nyamuk ini ini saya beli karena murah sekali bro bahkan ada yang seribu rupiah tapi ini saya beli harganya 3500 sangat murah menurut saya kalian lihat walaupun kabelnya buruk ini kabelnya buruk sekali ini jadi ini outputnya inputnya juga tidak jelas mana yang positif mana yang negatif cukup bahaya bagi para pemula tapi ini sangat murah sekali bro kalian bayangkan ininya saja kalau beli tidak dapat 3.000 kapasitor dan ini sepertinya sudah ini dari input listrik AC jadi sudah charger Oke yang saya dapat seperti ini jadi untuk menentukan positif negatifnya kita lihat kapasitornya tidak ada kapasitornya lagi Oke jadi saya berpatokan pada lampu LED saklar ada dua saya kira ini untuk lampu sorot ini lampu sorot Oke saya ganti saja kabelnya jadi saya hanya mencoba saja apakah barang murah ini bekerja Oke ini bagi para pemula memang sedikit bahaya hati-hati karena tegangan tinggi jadi kalian usahakan sebelum kalian otak atik kalian koslet ini sudah bisa saya coba jadi kalian koset karena menyimpan dia Oke kemudian untuk menentukan positif negatifnya ini juga bahaya bagi para pemula tadi ini aslinya warna merah jadi kalian berpatokan disini dia menggunakan listrik PLN modulnya seperti pada seumumnya kapasitor kemudian resistor ini resistornya tunggu sebentar saya lihat dahulu nilainya 560 K Hai kemudian kapasitornya ini sebetulnya berfungsi sebagai resistor kapasitornya 684 600 volt kemudian disini dia ada dioda jadi ini Oke jadi ini positif ini ground atau negatif jadi kalian lihat lihat saja yang ada gabungan gelang anodanya digabung sorry kathodanya digabung merupakan positif jadi ini anoda katoda katoda anoda katoda anoda katoda anoda katoda anoda katoda jadi yang katodanya digabung positif seperti ini ini giodanya lihat ya Bro bagi para pemula ini kapasitor Oke ini sepertinya nanti saya akan contek saja rangkaiannya bila kalian ingin tahu di akhir video ini led indikator charger jadi charger hanya mengandalkan dioda saja jadi ini rangkaiannya sudah charger Bro ini saya tidak tahu kemungkinan lithium sepertinya lithium artinya di tegangan 4,2 volt tapi kelemahannya tentunya tidak ada otomatis cut-off ini indikator charger indikator listrik masuk bukan indikator charger jadi ini adanya disini resistor lednya lihat Bro jadi ini indikator saat masuk listrik PLN ini nilainya sepertinya 560 kg juga ini 560 kg led dan ini indikator saat ini aktif Oke ini saya patenkan dahulu agar tidak terlalu jauh Oke kita coba saja saya mengukur arusnya saja tegangannya sudah fix di 3,7 jadi kalian perhatikan besar arusnya kemudian saklarnya tidak menyala kadang menyala kalian lihat saya tidak tahu kenapa kemungkinan saklarnya ini oke kita coba saja dan perhatikan besar arusnya sekitar 500 atau saya beli saklar dahulu saya akan coba lama saya beli saklar dahulu saja atau kalau saya short dan untuk hati-hati karena ini tegangan tinggi jangan lupa bila kalian utak atik kalian short seperti ini kalian short saja jadi baru kalian utak atik lagi oke sudah saya short saja saklarnya kemudian akan saya coba kira-kira 10 menit saja nanti kita lihat apakah ada yang panas oke saya coba nyalakan saja power supply saya oke bro sudah 10 menit saya matikan kemudian saya short dahulu yakinkan untuk men short ini ini tidak apa-apa tapi kalian yakinkan kemudian akan saya pegang transistornya panas sekali ini bro jadi memang kalau ingin continue kalian ganti transistornya ini kira-kira 60 derajat panasnya paham ya bro oke untuk aplikasinya tergantung kalian saya juga sedang mencoba-coba yang pasti ini murah sekali dengan 3500 oke bro saya lupa tunjukkan kalian lihat jaraknya sudah saya perjauh jadi bila tidak ada percikan api dia tetap arusnya tetap besar bro kalian lihat saya pasang sekitar 400mA paham ya bro jadi tidak ada beban juga membutuhkan daya sekitar 400mA karena itu dipasang saklar seperti ini oke bro kita lihat skematik sederhananya nanti akan saya perjelas di video berikutnya saja ini skematiknya sama persis seperti ini tapi komponennya mungkin sedikit berbeda oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh immediately